Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone e-phone E-phone dalam posisi iPhone is disabled Jadi e-phone dinonaktifkan Kita akan coba hidupkan dulu Apakah handphonenya masih dalam keadaan hidup atau tidaknya Kita cek terlebih dahulu E-phone 8 Datang dalam posisi e-phone dinonaktifkan iPhone disable ya iPhone dinonaktifkan Sambungkan ke iTunes Smartphone terdeteksi Dan ini usernya Tidak bisa masuk ke menu ya Memang benar karena iPhone dinonaktifkan Kita akan coba sambungkan ke PC Ini sudah tersambung tapi belum terdeteksi Jadi kita akan coba untuk masuk ke DVU mode Kita gunakan tools TRIU tools ya Jadi teman-teman bisa download Saya akan sertakan di deskripsi untuk TRIU toolsnya Kita akan coba lanjut untuk masuk TRIU tools Dalam posisi device DVU mode Dalam posisi iPhone DVU mode Buka device manager Kita akan pastikan nanti kalau iPhone nya sudah terdeteksi Di device manager ya atau di PC Untuk tata cara masuk ke DVU mode bisa teman-teman cek di catatan Nanti saya sertakan di deskripsi juga Oke kabel sudah terhubung Jadi dari PC menuju ke HP nya Dari PC menuju ke device nya Untuk iPhone kita tekan tombol power Beserta tombol volume bawah Kita matikan dulu perangkatnya Jadi iPhone belum terdeteksi Kita paksa masuk ke DVU mode Menggunakan tombol power dan volume bawah Kita tekan bersamaan Nanti kalau sudah logo Kita lepaskan power nya Dan kita hubungkan volume bawah Beserta tombol power Kita tekan lagi Gagal ya Kita coba lagi Kita akan masuk ke DVU mode Seperti ini teman-teman Tekan tombol volume bawah dan power Layar nanti akan blank hitam ya Volume bawah masih kita tekan Dan terdeteksi E-device connect DVU mode Jadi untuk tata caranya Hanya volume bawah dan power Timing nya harus tepat ya Kalau gagal nanti masuk ke Homescreen lagi Apple device sudah terdeteksi di device manager Kita tutup device managernya Kita fokus di bagian 3U tools ya Di PC dan kita lanjut Tinggal kita flashing gitu aja Nanti akan diarahkan Vimware mana yang harus kita download Dan saya akan mencoba Untuk download Vimware yang terbaru Yang paling atas itu Bisa kita klik download Disini akan membutuhkan Waktu yang agak lumayan lama Jadi tergantung Koneksi teman-teman sendiri Karena untuk Downloadnya itu Lebih dari 3GB Saya rasa untuk teman-teman Alangkah baiknya Koneksi internet stabil dan Bisa Ditinggal ngopi-ngopi dulu ya Oke lanjut Saya akan coba percepat Untuk proses downloadnya Oke lanjut Terverifikasi Kita tunggu Hingga 3U tools Siap untuk flashing Downloadnya sudah berhasil Sudah ada keterangan Download hijau ya Jadi lanjut Kita akan coba Untuk cek di iPhone nya Kita akan coba flash iPhone 8 Vimware terbaru Sudah kita download Kita klik flash Masih terdeteksi DVU mode teman-teman Jadi wajib Untuk Terdeteksi DVU mode dan Vimware sudah kita Unduh Langkah selanjutnya Tinggal kita ikuti Arahan dari 3U tools Untuk flashing Kita klik flash Gitu aja ya teman-teman Untuk proses flashing nya lama Jadi mohon teman-teman Bersabar Karena bisa sampai Setengah jam Sendiri Untuk proses flashing nya Jadi kita akan coba Untuk percepat ya Proses flashing Memakan waktu yang lama Pastikan Koneksi teman-teman Bagus Dan Handphone Tidak terputus Seperti itu Lanjut Saya akan coba Percepat untuk proses flashing nya Masih 7% Dan Kita tunggu Oke handphone Reboot ya Reboot dan nanti Akan terdeteksi Proses flashing nya Di logo Apple Bawah itu Ada Bar berjalan Proses flashing Juga Proses ya Jadi lanjut Kita akan coba Percepat untuk Flashing nya Dari 18% Hingga 90% Lebih Masih Dalam posisi Koneksi internet Dan iPhone nya Terhubung Di PC Keadaan DVU mode Dan reboot Menuju ke Logo Apple Hingga Kita Coba Untuk Cek ya Nanti Apakah ada Keterangan Berhasil Atau tidaknya Ini sudah New Handphone Sudah Reboot ulang Apakah Terdeteksi Di device manager Kita akan Coba hidupkan Saya akan Coba hidupkan Paksa Tidak Reboot Ternyata Handphone Sekarang Saya hidupkan Dan logo Apple Sudah muncul Apakah proses Flashing nya Berhasil Kita tunggu Teman-teman Kita tutup 3U tools nya Sudah Kita gunakan Vimper terbaru Sudah kita Flashing iPhone iPhone Di nonaktifkan Sekarang sudah Kita flashing Dan Masih logo Apple Ini apakah Berhasil Atau tidaknya Kita coba Tunggu Jadi di Langkah ini Pastikan Untuk koneksi Teman-teman Bagus Pastikan Juga Untuk kabelnya Terhubung Dengan baik Setelah itu Tinggal Kita Tunggu Saja Biarkan Proses flashing Berjalan Dengan Sendirinya Masih logo Apple Dan Ternyata Malah Ada keterangan iPhone Tidak Tersedia Coba Lagi Dalam 59 Menit Mantap HP nya iPhone nya Malah Tidak Bisa Masuk Menu Oke Jangan panik Teman-teman Kalau Dapati Handphone Atau iPhone Seperti ini Setelah Kita Pembaruan Tapi Ternyata Malah iPhone Tidak Tersedia Atau Coba Lagi Dalam 58 Menit Berarti Kita Salah Dalam Proses Flashing Kita Salah Kemungkinan Besar iPhone Tidak Tersedia Dikarenakan Vimper Yang Belum Stabil Untuk Versi Beta Untuk Teman-teman Pastikan Pilih Vimper Yang Tidak Terbaru Dulu Pilih Vimper Yang Official Dulu Jadi Kalau Sudah iPhone Tidak Tersedia Ini Kita Lakukan Langkah Ulang Lagi Masuk Ke DVU Lagi Dan Pastikan Untuk Vimper Yang Stabil Ya Teman-teman iPhone Tidak Tersedia Masih Ada Keterangan Seperti Itu Dilai Oke Jangan Panik Teman-teman Pastikan Kita Hubungkan Lagi Ke PC Kita Masuk Ke DVU Mode Lagi Jadi Kalau Teman-teman Dapati Dalam Posisi iPhone Tidak Tersedia Dipastikan Vimper Tidak Benar Ya Maksudnya Belum Support Untuk Versi Beta Belum Bagus Atau Saya Rasa Memang Handphone Itu Sendiri Tidak Berhasil Dalam Proses Penerapan Bimper Yang Terbaru Ya Lanjut Kita Masuk Ke DVU Mode Lagi Apakah Masih Bisa Terdeteksi Di PC Ataukah Gagal Dalam Proses Masuk Ke DVU Mode Tekan Tombol Volume Bawah Dan Power Bersamaan Setelahnya Kalau logo Apple Sudah Muncul Kita Lepaskan Tombol Power Masih Tetap Kita Hubungkan Volume Bawah Seperti Itu Ya Dan Kita Tekan Tombol Power Bersamaan Oke iPhone Tidak Tersedia Masih Belum Masuk DVU Mode Kita Lanjut Untuk Masuk DVU Mode Dan Pastikan Setelah Ini Kita Hubungkan Ke 3U Tools Oke Apakah Handphone Atau iPhone Blank Hitam Ataukah Dalam Keadaan Masih iPhone Tidak Tersedia Sekarang Masuk Ke Recovery Mode Lalu Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Akhir Kata Dari Kami Merapi Flasher Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata 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 Kata